Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama kami semoga kita selalu diberikan kesehatan dilancarkan rezeki dan dipemudahkan dalam segala urusan kita amin ya robbal alamin pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang ciri dan tuah perkutut katurangan korowalang burung perkutut memang menyimpan banyak misteri dan mitos bahkan konon kabarnya ada beberapa jenis perkutut yang bisa berubah menjadi ular tidak semua perkutut bisa berubah salah satu yang bisa berubah menjadi ular adalah perkutut katurangan korowalang tidak hanya satu jenis perkutut yang bisa berubah menjadi ular ada beberapa katurangan perkutut yang bisa berubah menjadi ular di kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai perkutut katurangan korowalang ciri-ciri perkutut korowalang adalah sebagai berikut perkutut ini memiliki keunikan dan sangat sulit sekali untuk ditemukan saat ini ciri utama perkutut korowalang adalah pada bulu ekornya bulu ekor perkutut korowalang terdapat garis-garis kehitaman menyerupai ular ulang terkadang corak garis-garis tersebut tembus sampai ke sayap selain dari ciri fisiknya perkutut korowalang bisa dilihat dari tabiat atau kebiasaan hidupnya perkutut korowalang merupakan perkutut yang bersarang di tanah jarang sekali atau bahkan tidak pernah berada di pohon atau di atas pada waktu tertentu perkutut korowalang akan bisa berubah menjadi ular sedangkan mitos dan tuah perkutut korowalang seperti halnya perkutut katurangan yang lain perkutut korowalang juga dipercaya memiliki daya mistis atau tuah perkutut korowalang ini termasuk perkutut yang pemilih tidak semua orang bisa memelihara perkutut jenis ini jika si perkutut tidak berkehendak atau merasa tidak cocok dengan pemelihara maka bisa saja suatu hal buruk akan terjadi namun jika perkutut merasa selaras dengan pemilih maka bisa akan menimbulkan hewa positif perkutut korowalang termasuk jenis perkutut yang sulit dijinakkan meski sudah lama dipelihara perkutut ini memang sulit sekali dijinakkan tuah perkutut korowalang menurut ahli adalah bisa digunakan sebagai penjaga rumah pemiliknya yang bagus penempatannya adalah ditaruh di luar samping kanan pintu sebagai penjaga dari mara bahaya itulah sekilas info mengenai ciri dan tuah perkutut katurangan korowalang yang dapat kami sampaikan semoga informasi tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua salam rahayu 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 selamat menikmati